Betul, dan kita juga bisa terima untuk pembiayaan syariah ya, kredit syariah. Yang kita publis ini ada harga cash credit sama kok, nggak ada yang kita upping. Potong cashback 5 juta jadi 200 juta. Termurah seluruh Indonesia. Ini kilometernya berjalan 6 ribu. Wah 6 ribu? Ini sangat antik ya. Ini spesial. Record 20 juta nih paling besar kita kasih cashback. Cashbacknya 20 juta? 20 juta. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita sedang ada di Power Auto untuk melanjutkan part yang kedua. Ini adalah part kedua di bulan ini kita berkunjung di Power Auto teman-teman. Di part pertama kita sudah jelaskan bagaimana showroom ini memberikan promo, memberikan garansi full risk di bengkel resmi, dan dapat hadiah langsung sepeda lipat, cashback uang 5 juta asalkan teman-teman menonton melalui Tim Channel. Jadi jangan lupa kalau beli mobil dari Youtube kami, tunjukin itu dari Tim Channel. Itu teman-teman. Kemudian yang menarik di showroom ini, showroom ini memberikan perlakuan khusus atau mengutamakan pembelian cash. Kenapa begitu? Nanti kita bisa tanyakan langsung. Dan di sini bisa melakukan kredit secara syariah tanpa riba. Itu dia teman-teman. Yuk kita langsung ketemu marketing dari showroom Power Auto. Halo teman-teman, kita sekarang sudah bersama Bro Jimmy. Siapa kabar? Gimana nih? Kamu mau naf lahir latin ya? Siap. Sama-sama Mas. Alamatnya di mana Bro? Oke, alamat Power Auto ini ada dua. Pertama itu di, pastinya di Ocean Park. Ocean Park itu CBD area, Blok A16 sampai K18. Patokannya itu ketik aja di West atau Google Map Ocean Park Waterboom. Belakang teras kota, patokannya. Dan satu lagi cabang kita di Adira Expo depan Batalion Alhanud. Itu juga searching aja di Google Map Adira Expo. Sama aja itu ya? Sama aja cabang kita juga. Oke. Ini yang membedakan Power Auto dengan yang lainnya. Kira-kira promonya apa Bro? Oke, untuk kali ini standar lah ya. Kalau kita kasih promo tune-up Gantioli itu sudah pasti standar kita. Pasti. Pre-coating itu sudah standar juga. Siap. Lalu garansi mesin, Satu tahun itu kita pasti kasih. Ditambah lagi nih, Untuk pembelian kredit kita kasih free sepeda lipat tanpa diundi. Tanpa diundi? Tanpa diundi, langsung dikasih. Gitu. Nominalnya berapa tuh sepeda lipat? Itu kurang lebih 3 sampai 4 juta. Oke. Nominalnya. Jadi sudah harganya murah, dipotong lagi kan? Betul. Dan untuk pembelian cash, Kita memberikan asuransi all risk. All risk. Selama satu tahun. Itu untuk bengkel resmi. Di bengkel resmi. Betul. Ini Nissan Grand Livina. VL. Tipe paling tinggi, transmisi otomatik. Kilometernya ini Rp17.000. Siap. Tahun 2019 harganya Rp205.000. Ini kita kasih harga cashback khusus nih ya. Oke. Yang tadi itu kan kita kasih semua flat Rp5 juta. Siap. Nah ini kita kasih cashback Rp10 juta. Jadi Rp215 juta aja. Oke. DP-nya Rp44 juta. Kalau dipotong Rp10 juta, Rp34 juta aja. Cicilannya nggak gede. Hanya Rp4 juta Rp468.000. Untuk Rp59 kali. Untuk Rp6 tahun ya? Iya. Rp5 tahun. Rp5 tahun? Rp5 tahun. Setelah terima, sebelum saya terima, kita pastikan mobil, kita cek final check, mesin, transmisi, kaki-kaki, semuanya interior, baru kita coating. Oke. Jadi biar nggak, apa ya, kondisinya benar-benar oke ya di saat-saat terima ya. Kalau kita misalnya udah kita coating, mobil kotor lagi. Oh iya, sayang ya. Bersin lagi, finishing lagi gitu. Oke. Nah ini kakaknya. Iya. Ini Nissan X-Trail. 2000 cc. Tahunnya 2016, kilometernya 74.000 service record Nissan. Harganya Rp200 juta. Rp200 juta? Rp200 juta, cashback Rp5 juta, Rp195. Dapat X-Trail. Dapat X-Trail. Kelasnya si Arfi. Betul. Dan 2000 cc-nya cukup banyak loh peminatnya loh. Iya, karena nggak begitu goros ya. Iya. Dibandingkan yang 24. Betul. Ini DP-nya Rp27 juta aja. Cicilannya Rp4.417.000 untuk 59 kali. Untuk 5 tahun? Betul. 5 tahun. Pajaknya kira-kira berapa? Pajaknya hampir Rp5 juta. Hampir Rp5 jutaan? Hampir Rp5 jutaan. Iya, karena mobil SUV, mini SUV ya. Betul. Iya, yang ini nih. Nah, ini kayaknya murah nih. Oke. Ini Nissan Grand Livina. Mobil keluarga yang cukup nyaman. Vipulnya Sierra Victor. Iya, SV. Transmisinya otomatik. Tahunnya 2014. Kilometernya berjalan Rp50 jutaan. Oke. Harganya Rp115 jutaan. Oh, Rp115 jutaan. Rp115 jutaan. Cuman hanya unit ini belum kita rapiin ya. Iya, baru dapet kali ya. Karena baru dapet banget. Iya, baru dapet banget. Ini kuning-kuning ya dari sana. Betul. Nanti kita bisa finishing jadi warnanya bersih lagi. Oh gitu ya. Bisa bening lagi gitu. Siap. Bisa bening lagi. Ini DP-nya Rp21 jutaan. Oke. Cicilannya Rp2351 jutaan. Rp2351 jutaan untuk Rp59 kali. Oh, bentar loh. Kalau Rp21 jutaan DP itu belum dipotong ya? Belum. Dipotong Rp5 jutaan jadi Rp16 jutaan ya. Rp16 jutaan aja. Jadi yang kita sebutin tadi itu belum dipotong ya? Itu belum kita potong cashback. Oke. Belum kita potong cashback. Dan, sorry angsuran kenapa saya detailin sampai kecil-kecil. Kecil-kecil. Karena kita nggak ada maunya bohong-bohong. Rp2 jutaan, Rp3 jutaan, Rp4 jutaan nggak. Kita maunya fair. Apa adanya kita mengucap di situ, kita kasih segitu. Siap. Gitu. Jadi nggak ada namanya tutup-tutupin lah ibaratnya untuk angsuran. Gitu. Jadi real bener-bener ya? Jadi real gitu. Mau syariah juga kita bisa. Bisa gitu. Sama. Cicilan dan kredit sama. Sama. Cicilan dan cash. Kredit dan cash. Kredit dan cash. Sama. Aduh, aduh. Ini pacarnya berapa bro? Hah? Pacarnya ini Rp4 jutaan. Siap. Nah Rp4 jutaan. Itu teman-teman. Sebelahnya bro. Siap. Ini Hyundai. Hyundai Tracet. Tipenya XSG. Transmisi otomatik tahun 2009. Kilometernya Rp100 ribu. Harganya Rp105 juta. Potong cashback Rp5 juta jadi Rp100. DP-nya Rp29. Cicilannya Rp3.207 ribu untuk 5 tahun. 59 kali. Bisa 5 tahun? Bisa 5 tahun. Rp2009? Betul. Oh iya. Rp2009? Iya. Pajaknya kira-kira berapa bro? Pajaknya ini sekitar Rp4 jutaan. Rp4 jutaan ya? Rp4 jutaan. Ini udah kita upgrade ya. Interiornya semuanya kita udah lapisin. Pake leather look semuanya. Jadi lebih nyaman lah istilahnya gitu kan. Dan memang ini gelasan Innova ya? Betul. Karena gini. Kalau kita disini standarnya bener-bener teliti ya. Jadi kalau kita dapat kondisinya kurang baik. Nah namanya use car ya. Iya betul. Kita berkewajiban membelikan. Reparasi atau perbaikan itu semaksimal mungkin. Yang pasti bukan perbaikan-perbaikan berat bukan ya? Bukan. Jadi kayak misalnya ada jog ibaratnya sobek. Kalau kita nyari bahan yang asli kan sulit. Jadi kita mending retrim aja. Gitu. Karena kalau yang berat-berat itu udah nggak masuk. Nggak masuk ke sini nanti ya. Betul. Kan udah disaring. Betul. Karena garansi pun melihat kondisi unit. Betul. Gitu. Siap. Beser. Oke ini disini ada Suzuki R3. Tipenya GL. Transmisi manual. Harganya. Harganya ini 137 juta. Kilometernya 40 ribu. DP-nya 37 juta. Angsurannya 2.634.000 untuk 5 tahun. Oke. Pajaknya berapa? Pajaknya masih panjang. Bulan 3 tahun depan. Pajaknya 4 juta. Rata-rata disini di bawah 50 ribu ya. Kilometernya. Rata-rata. Ya paling 50.000. Dikit-dikit ya kan. Kurang lebihnya. Itu pilihan berarti. Betul. Keren nih tim yang milihnya nih. Iya. Disini ada R3 lagi. GL juga. Tasbisi manual juga. Tahunnya 2013. 2013. Ini. Sorry. 2016. 2016. Kilometernya 50 ribu. Harganya 132 juta. Oke. DP-nya 35 juta. Ticilan 2.525.000. Selama? 5 tahun. 59 kali. Angsuran pertama sudah dibayarkan di DP. 2016. 130 jutaan ya. Dan itu belum dipotong. Belum potong cashback. Cashback ah. Banyak potongannya. Dan dapet promo-promo lainnya. Promo-promo nya itu. Betul. Kita cantumin. Siap. Nah. Ini banyak juga yang nyari nih. Oke. Ini Dayatsu Grand Max. 1300. Manual. Tahunnya 2015. Tipe nya D. Kilometernya nih. Jarang nih. Baru 28 ribu. Harganya 89 juta aja. 28 ribu. 28 ribu. Berarti bukan bekas PT. Bukan bekas. Benar-benar. Benar-benar kita dapetnya. Pemilik. Siap. Belum power steering ya. Pastinya. Belum power steering gitu. Cicilannya. Sama DP-nya. DP-nya 19 juta aja. Oke. Ansurannya 1 juta. 813 ribu. Untuk 5 tahun. 59 kali. 19 juta potong. 5 juta jadinya 14. Betul. Pajaknya kira-kira berapa bro? Pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan. Standar lah. Dan jarang nih buat temen-temen nyari kondisi. Yang kilometernya benar-benar low. Orisimil semua ya. Betul. Secara mobil ini kan identik mobil operasional ya. Ah betul banget. Biasanya kalau dia jalan. Nenggol-nggol. Ini masih bersih. Iya. Oke. Ini Hyundai Sonata. 2,4 cc. Tipenya luxury. Transmisi otomatik. Tahunnya 2012. Pemakaiannya 13. Ini kilometernya berjalan 6 ribu. Wah 6 ribu? Ini sangat antik ya. Iya ini spesial. Record. Dan harganya tuh dari 265 kita kasih cashback 20 juta nih. Paling besar kita kasih cashback. Cashbacknya 20 juta? 20 juta. Jadi 245 juta. DP-nya itu di 46 juta. Cicilannya 7 juta untuk 5 tahun. Iya. Ini kayak beli mobil baru sih sebenarnya. Betul. Dari 46 itu potong lagi 20 juta. Jadi cuma 26 juta aja DP. Cuman 20 juta? Yes. Itu dia. Dan temen-temen yang ragu. Apa benar ini kelematan 6 ribu? Silahkan dibawa ke Hyundai dealer resmi. Bisa dibuktikan. Karena kita sebelum mengambil unit. Kita pasti benar-benar cek patokan kita adalah di bengkel resmi. Oke. Gitu. Rekordnya ya? Betul. Rekordnya tuh patokannya berapa tahun yang lalu? Berapa tahun tuh? Dia akan muncul semua sih. Mobil ini rawatan atau tidak. Kilometernya sesuai atau tidak. Gitu loh. Siap, siap. Ini kelas Camry ya? Betul. Kelas Camry, kelas Accord. Accord. Untuk premium sedan lah ya? Premium sedan di Hyundai. Betul. Wah ini effortnya tinggi nih. Mudah-mudahan ada keberkahan yang melimpah. Amin. Ini kita dua hari udah hujanan loh. Iya lah. Tapi minumnya tolak angin ya? Minumnya. Orang Indonesia. Orang pinter minum tolak angin. Pernah nggak sih ada komplainan dari konsumen ketika beli unit di sini? Pastinya ada lah ya. Cuma hanya minor lah istilahnya. Dan kita juga melayani pembeli-pembeli atau customer dari kita sendiri. Yang ibaratnya secara mungkin ada kurang apa, kurang apa, ya kita perbaiki lah. Totalitas ya? Betul. Secara kan dari test drive ini kan temen-temen bebas istilahnya. Oh iya, saya oke nih sama mobilnya. Cuma saya mau komplain nih ada sedikit kurang di bagian sini, bagian sini. Pasti kita rapihkan kok. Oke. Maaf ya, kita bukan baru sih di use car ini. Kurang lebih power auto ini berdiri sekitar 15 tahun yang lalu lah. Wih. Dan selama itu minim banget ya? Ya maksudnya hampir gak ada bahkan. Klaim itu minor kali ya. Klaim itu minor dan kita bukannya... Kita apa istilahnya menutup diri gitu kan. Dari komplainnya itu kan membangun kita juga kan. Betul. Membangun kita untuk lebih baik lagi gitu kan. Iya, nah itu dia. Itu yang perlu diperhatikan. Dan di sini diterapkan sepenuhnya. Betul. Inginan konsumen, mungkin ingin yang sehari. Betul. Jadi kita gak apa ya, ibaratnya kita gak berpatokan harus temen-temen harus sambil kita 5 tahun, harus 6 tahun. Temen-temen mau 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, sama aja kok harganya. Enggak kita gak dinaik-naikin. Selain dari asuransi all risk, ya kemudian ya mungkin garansi, dan kalau baru beberapa minggu ya bisa balik lagi ke sini aja. Betul, betul banget. Beratikan full. Betul banget gitu. Kalau ada yang, umpamanya part-part yang perlu diganti, dan orisinil ya. Iya. Kita berusaha memberikan pelayanan lah. Yang terbaik ya. Oke lah. Dan after service-nya itu bener-bener diperhatikan banget. Karena perusahaan itu atau showroom bisa berdiri panjang itu, pasti selain SDM-nya berkualitas, juga harus memberikan service yang berkualitas juga untuk customer. Suka gue. Betul. Jadi gak bisa kita mau berharap tumbuh lebih besar, berkembang terus menerus, tapi service kita gak jaga. Nah iya. Nanti cepat lambat juga bakal ditinggalin gitu. Bahkan lambat laut pasti akan hilang dengan sendirinya. Betul. Kalau kayak gitu. Dan bukan hanya sekedar murah ya. Iya. Murah dan berkualitas. Itu yang dicari. Betul. Pasti semua keinginannya begitu gak? Iya. Semuanya. Semua pasti berkeinginan. Harga itu relatif murah lah ya. Relatif murah dan berkualitas tentunya. Nah semua orang pengen itu. Dan di sini ngejawab itu semua. Betul. Itu dia teman-teman. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Makasih banyak bro Jimmy. Masih mam. Masih mam. Atas kesempatan waktunya. Di hujan gitu. Udah hujan deh. Jangan lupa like share. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Dan bagikan semuanya. Betul. Terima kasih. Thank you.